Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Dilariana Opesial Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum, Salam Sejahtera bagi kita semua Teman-teman, sore hari ini channel Dilariana Opesial hadir lagi Untuk menayangkan pembukaan naik dango di kota Pontianak di rumah Radang Oke teman-teman, kita saksikan bersama-sama Oke Teman-teman, ini saya sedang berada di podium nih Halo deh, selamat sore Selamat sore Dari konti yang mana nih deh Dari konti yang Pontianak Tenggara Sudah berapa hari dah di sini Karena asli orang Pontianak, jadi ya memang udah tetap di sini Kita dari channel Dilariana juga ingin memantau dan melihat apa yang ada di acara naik dango tahun 2024 nih deh Maka kita sama-sama ke sini ingin menyaksikan Nah, ini memang asli orang Pontianak ya Iya Orang Dayak kah? Asli orang Dayak, terutama orang Dayak Kenayat Oh, Dayak Kenayat, Mari Dayak Ahe ya Oh, bahagia Oke lagi, terima kasih ya Oke Oke teman-teman, ini adalah Pontimen Dari Pontianak nih teman-teman Ini katanya dari Dayak Kenayat, Dayak Ahe Nah, ini kita lagi bawa foto-foto nih Juga ikut Memeliahkan nih Naik dango tahun 2024 di Pontianak Oke Teman-teman Ini adalah podium Naik dango nih teman-teman Ini lagi persiapan Sebentar lagi Acara pembukaan akan dimulai nih teman-teman Ini Temu-tamu indangan nih teman-teman Ini sudah pada Mumpul Sudah akan mulai Teman-teman Ini sudah persiapannya teman-teman Ini akan Dimulai Teman-teman Ini perarahkan sudah dimulai Ini teman-teman Terima kasih Terima kasih. 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 Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andrus Ignatius IMSI Yang kami hormati Bapak Ibu Porkopinda Provinsi Kalimantan Barat Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Pontianak Atau yang mewakili Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota Kalimantan Barat Atau yang mewakili Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Dewan Adat Daya Kabupaten Kota Kalimantan Barat Yang kami hormati Seluruh Ketua Dan Pengurus Dewan Adat Daya Kecamatan Ini adalah Event Naik Dangau Pertama Yang dilaksanakan Di Kota Provinsi Selama ini Selamat Hari Raya Dan Pengurus Ibu 1445 Hijriah Mohon maaf Lahir dan Batin Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Perlu kami Perlu kami sampaikan Berlarang Namun Namun Yang ingin kami harapkan Dari Naik Dangau Ini Agar generasi Naik Agar generasi Daya Yang tinggal di Kota Pontianak Juga bisa mengetahui Tradisi Naik Dangau Adat dan Budaya Yang ditinggalkan Oleh para leluhurnya Di Kota Bapak Ibu yang kami hormati Perlu kami sampaikan juga Pada Kegiatan Naik Dangau Hari ini Ada sejumlah kegiatan Yang akan kami Tampilkan Melikuti Pertama Acara Adat Yang Pak Bide Telah dilaksanakan Acara Ritual Adat Masang Pemabang Juga telah dilaksanakan Acara ritual Ngalajukan Tadi malam Pukul 00 Juga telah dilaksanakan Kita akan juga Akan menampilkan Selama Tiga malam Empat hari Tarian Jonggan Yang dimeriahkan Dengan Jonggan Bangun Raja Basaho Dari Kecamatan Mandor Kabupaten Landa Poncak Silat Eksibisi Sumpit Eksibisi Pangkak Gasing Persembahan Tarian Artis-artis Daya Tidak kalah Kurang lebih 12 artis Daya Yang siap Memeriahkan Naik Dangau ini Tanpa dilayar Bersama Dewan Adat Daya Provinsi Bulan Persiapan kami Bulan Februari 2024 Dimana tema Yang diangkat kali ini Adalah Membangun Budaya Daya Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 Dan Subtema Melalui Naik Dangau Kesatu Dewan Adat Daya Kota Pontianak Tahun 2004 Kita Kita Wujudkan Partisipasi Masyarakat Daya Sebelum Sebelum penutup Kata semutat ini Izinkan kami Untuk menyampaikan Dua buah Sakit Perut Sakit Perut Bergembira Demikian Sambutan ini Mohon maaf Jika ada Kata-kata Selamat sore Dan salam sejahtera Baik kita semua Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubatan Disahormati Unsur Impinan Majlis Adat Daya Nasional Dalam hal ini Hadir Sekretari Sendral Majlis Adat Daya Nasional Kayak Kudusumit Tujuan Dari Dilaksanakannya Pekan Gawai Dayak Atau Naik Dangau Yang pertama Di Kota Pontianak Sebetulnya Kalau untuk di Kota Pontianak Naik Dangau Ini bukan Yang pertama Tapi yang Diadakan oleh Dewan Adat Dayak Kota Pontianak Itu yang pertama Daerah kabupaten Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Ini Semuanya Melaksanakan Naik Dangau Atau Pekan Gawai Dayak Setiap tahun Sejak Sekian Tahun Yang lalu Tetapi Khusus Kota Pontianak Baru Ini Yang Saya Menyampaikan Kata Sambutan Hari Ini Kita Orang Dayak Harus Ambil Bagian Harus Ambil Bagian Kita Harus Bisa Berada Di Meja Dimana Keputusan Itu Diambil Mewakili Komunitas Kita Orang Dayak Kita Tidak Bisa Lagi Mempercayakan Nasib Dan Masa Depan Bangsa Dayak Hanya Kita Titikkan Kepada Orang Komunitas Adat Saya Meminta Kepada Yang Mewakili Wali Kota Pontianak Tolong Panitia Dibantu Dan Jangan Dibiarkan Mereka Bekerja Segini Karena Dewan Adat Dayak Kota Pontianak Adalah Bagian Dari Warga Kota Pontianak Perkenalkan Budaya Kita Kepada Luar Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Kita Semua Tahu Bali Pasti Taulah Bali Di Bali Itu Tidak Ada Tidak Hasil Kain Di Bali Itu Tidak Ada Tambang Tidak Hasil Dari Pertambangan Itu Karena Negara Tidak Hadir Karena Pemerintah Tidak Hadir Karena Negara Tidak Turut Serta Dan Karena Pemerintah Tidak Ambil Bagian Sehingga Mempermudah Acara Ini Untuk Bisa Selaksam Terima 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 Kasih Kepada Bapak Ibu Sekalian Semua Yang Sudah Mendengarkan Sepatah Dua Kata Dari Saya Mohon Maaf Kalau Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Selamat Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Adil Catalino, Bacudamin Kasaruga, Basingan Dajubatan. Merdeka! Terima kasih, Bapak Gunur Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh asesan 2, Bapak Dr. Nusiknesius MSI, beserta seluruh jajaran Kupu Indah Produksi Kalimantan Barat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati pula, PJ Weli Kota Pontenak dan PJ Bupati Kuburaya atau Pejabat Naukiri, beserta seluruh jajaran Kupu Indah, Kota Pontenak dan Kupu Indah. Yang saya hormati, Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu dari Dinas Pariwisata, Bapak-Bapak, Saudara-saudaraku dari tokoh-tokoh etnis yang telah hadir pada tempatan yang terhadir. Kemudian yang hormati pula, seluruh jajaran pengurus DAD, Kota Madya Pontenak dan seluruh jajaran Panitia, Kota Madya Pontenak tahun 2024. Untuk ini, mari kita tepuk tangan sebagai suatu apresiasi bahwa aktivitas yang memangnya katanya sulit, tetapi Alhamdulillah sore ini bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun tidak seramai yang kita perkirakan. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara yang dengan susah payah, dengan waktu yang sangat singkat, sedangkan dapat melaksanakan kegiatan ini. Masa keumum tidak mengira, mendukah bahwa gawai atau neknamo itu hanya acara pura-pura. Baik, saya katakan begini, dalam filosofi kebudayaan DAD, satu pertanyaan, dari manakah adat-istiadat itu bermula? DAD bermula dari rumah tetangga dan tetangga. Maka ada tiga hal penting dalam runtunan adat-istiadat. Yang pertama, itu adat-istiadat itu sendiri. Yang kedua, tata cara adat. Dan yang ketiga, hukum adat. Suatu kesepakatan di dalam keluarga dan antar keluarga dalam binua atau dalam kampung, menjadilah dia semacam undang-undang yang tidak tertulis, tetapi dipatuhi bersama. Kena menetapkan suatu normal. Tuhan memberkati. Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh asisten dua bidang perekonomian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Bekerana Signasius Fik S.A.M.S.I. sekaligus membuka rangkaian naik dan membutuhkan pembangunan yang pertama dengan pemukulan gun. Kepada Bapak, disilakan. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan salam hangat sekaligus permohonan maaf dari Bapak Penjabat Gubernur Pengantan Barat, yang sedianya akan hadir pada kesempatan ini, namun karena ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili beliau sekaligus menyampaikan salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budaya, salam kedajikan, rahayu. Adil Katalino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubatan. Yang saya hormati, Ketua Komisi V DPR RI, sekaligus pembina Dewan Adap Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Arus Yesus MSI beserta Ibu, yang saya hormati, penjabat wali kota Kontianak, atau yang mewakili, beserta seluruh jajaran Porkopimda, yang saya hormati, Porkopimda Provinsi Kalimantan Barat, atau yang mewakili, yang saya hormati, penjabat Bupati Kubur Raya, yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Daya Nasional, yang saya hormati, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus, Kepala Dinas Korapar Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hadir secara langsung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati, Ketua Umum Dewan Adap Dayak Provinsi Kalimantan Barat, beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati, Ketua Dewan Adat Kota Keupatan Sekalimantan Barat, para Kepala Instansi Vertikal, pimpinan BUMN, BUMD Kalimantan Barat, hadir secara langsung, Bapak, Ibu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kalimantan Barat, serta hadirin dan undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada pembukaan acara Naik Dango ke-1 di Kota Pontianak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih dalam suasana Hari Raya dan Bulan Syawak, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Ibu Fitri. Minalaidin Al-Faizin, mohon maaf pelaniraya Indonesia dalam kerangka Bineka Tunggal Ika. Teragaman masyarakat di Kalimantan Barat, menjadikan masyarakatnya selalu menjaga, memelihara, dan merawat persatuan, persaudaraan, dan kerukunan antar sesama. Selain merawat persatuan, persaudaraan, dan kerukunan, keragaman budaya yang dilestarikan juga dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat, yaitu menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal, maupun ucapkan, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Puasa. Kegiatan Naik Dangung ke-1 di Kota Pontianak, saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kepadikan, Rahayu. Adil katalino, bacoramin kak sarugan, basengah kak jubatan. Bersama untuk naik atas panggung pendampingi, Ibu Wiki Prihasari, SSTP MSI. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Lasarus S.O.P MSI bersama Ibu. Kami juga mengundang Bapak Dr. Andes Kareli S. Kim Maha, MSI, Bapak Dr. Andes Jakobus Kumis, Pejabat Wali Kota Pontianak, unsur pangkotindah, baik dari Provinsi Kalimantan Barat, maupun Kabupaten Kota yang nyabur. Kami mengundang untuk bisa dapat menuju ke depan atau ke atas panggung. Kami juga mengundang dari perwakilan, Ketua Pekala Perwakilan dari Bank Indonesia, yang hadir kami silakan untuk bisa bergabung ke atas, bersama-sama untuk mendatingi, pemukulan drone sebagai tanda. Naik dengan Bapak Pontianak yang pertama secara resmi dibuka. Halo masyarakat yang telah hadir di rumah Radam pada kesempatan hari ini, boleh kita saksikan bersama-sama proses pembukaan. Kami minta kesediaan untuk pembukaan ini, nanti tujuh kali memukul gom. Dengan memanjatkan puji dan syukur jadi ratuan yang mahu kuasa, kegiatan naik tango yang pertama Kota Pontianak, pada sore ini kami buka secara resmi. Semoga kegiatan yang kita lakukan membawa manfaat, membawa berkah bagi kita semua, dan secara khusus bagi Kota Pojana. Baikkan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Dan dengan tepukannya gom sebanyak tujuh kali, maka secara resmi, naik tango Kota Pontianak yang pertama, tolong dibuka. Bapak Ibu hadirin dan seluruh masyarakat yang telah hadirin. Dan juga mengambil sesi foto bersama. Tapi silahkan rekan-rekan awak media untuk mengambil waktu untuk mengabarikan momen spesial hari ini. Bapak Ibu hadirin dan seluruh masyarakat yang telah hadir pada kesempatan hari ini dan dalam momentum yang membanggakan dan membahagiakan bagi kita semua. Silahkan berhitungan. Silahkan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Karena sesaat lagi Bapak Ibu hadirin dan seluruh masyarakat, kita akan menyaksikan sebuah profisi hari yang nampak-nampak. Benar sekali, yang pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, masing-masing dari kecamatan yang ada di Kota Pontianak akan membawa persembahan untuk diserahkan kepada pamitia berupa prosesi Gaktad Tanovo. Kecamatan Pontianak Utara, dari Kecamatan Pontianak Barat. Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak, Kecamatan. Kecamatan Pontianak Utara, dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Kita persoalan untuk bersiap-siap kepada siap-siap. Karena sesaat lagi Bapak Ibu hadirin dan seluruh masyarakat yang sudah tidak terabai untuk menyaksikan bersama-sama profisi tarian Neltaf Manogo. Jadi memang tarian ini berlalu ada. Baik, langsung saja saya mengundang kita semua yang hadirin boleh menunjukkan pandangan ke arah bagian depan dan ke Ibu muda berhenti-hati oleh Kecamatan Raman kepada tim dokumentasinya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang beri ya? untuk kantinan Dewan dan Kecamatan Pontianak Tenggara. Kecamatan Pontianak Utara. Kecamatan Pontianak Tenggara. Bapak Ibu, 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 Bapak Ibu selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih